Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bersolawan kepada Rasulullah Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Al-Habaib, Al-Afadil, Al-Ulama, Al-A'izzah Nafa'anallahu bi ghaziri ulumihim wa bihusni adabihim wa lutfihim Asallahu ayyajma'ana Fi jannatihil ulama Al-Habibil Mustafa Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam Apa kabar bapak-bapak ibu-ibu? Suatu ketika ada orang yang sedang risau Susah hati, galau Menjumpai Imam Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adham seorang ulama zuhud Pada abad kedua Dari kalangan tabi'in Orang yang jumpa dengan Nabi sohabat Setelah sohabat, tabi'in Setelah tabi'in, tabi'in Kata dia kepada Imam Ibrahim bin Adham Saya ini sedang susah hati Imam Sedang risau Hati saya sempit Jiwa saya kering kerontang Putus asa menghadapi hidup Lalu kemudian Imam Ibrahim bin Adham Bertanya tiga hal Itu yang ribut-ribut di luar nampaknya juga Sedang putus asa dan susah hati Dengarkan baik-baik Ini obatnya Apakah ada yang terjadi di alam ini di luar kuasa Allah? Yang ditanya ini yang dalam kisah ini Bukan bapak Oke kita ulang ya Suatu ketika datang seorang yang sedang risau Susah hati, dadanya sempit, galau Menghadapi hidup Lalu kemudian dia bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham Apa obatnya? Imam Ibrahim bin Adham Bertanya kepada dia Apakah ada yang terjadi di alam semesta ini di luar dari kehendak dan kuasa kudrat iradat Allah? Kata dia tidak Semua terjadi atas kuasa kudrat iradat Allah Apakah ada orang yang mati di luar kehendak kuasa Allah? Tidak Semuanya hidup dan mati Yuhi wa yumin wa hua ala kuli syai'id qadib Tiga Apakah bertambah atau berkurang rezeki yang sudah ditetapkan Allah? Tidak Rezeki adalah masuk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu kalau tiga hal ini ada dalam genggaman kudrat iradat Allah Kenapa engkau risau hati? Berarti risau itu bukan masalah psikologis Risau, gundah, gulana, galau Itu adalah masalah tau Tauhid bukan tauco Tauco itu makanan Tauhid Saya baru diberitahu Ustaz Judul ceramah tausiah subuh ini adalah Semua yang terjadi atas kuasa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuklah acara subuh ini adalah Atas kehendak, rencana, dan kuasa Allah Saya tidak menduga ada pengajian subuh ini Karena saya hari ini rekaman 8 episode Satu episode, empat segmen Tidak mungkin ada pengajian dalam pikiran saya Kok bisa tiba-tiba ada pengajian Itu kan di luar kuasa Abdul Soman Tapi saya tidak bisa berkata Tidak Kalau sudah orang berkumpul Maka bicara lah Abdul Soman Karena ada masanya nanti kau bicara Orang tidak mau berkumpul Bukan senang mengumpulkan orang subuhnya ini Betul? Betul katanya Kau kumpulkan, kau infakkan, kau wakafkan, kau sedekahkan artamu Untuk mengumpulkan orang sebanyak ini Belum tentu kau mampu menyatikan hati mereka Walakin Allah Allah yang dapat mengumpulkan ini semua Makanya jangan aku, jangan sombong Panitia jangan GR duluan Itu acara subuh kemarin Kalau bukan gara-gara saya Pusat Soman juga jangan kepedean Habis ini update status jamaah ramainya Gara-gara siapa? Allah Makanya semuanya dibalikkan kepada Allah datang risau hati Iza daqats alaikat dunia Kalau sempit terasa dunia ini Fakul katakan Ya Allah Iyakana'guduh Iyakana'stain Yang mengadu ke yang lain Mengadu ke dukun Dukun aja banyak yang bunuh diri sekarang Stres Stres dukun-dukun sekarang Kenapa? Jamaahnya banyak tauat Sebab banyak hijrah sekarang Maka balikkan kepada Allah Tauhid Diambil dari kata Wahada'i wahidu Tauhid Esa Tunggal tak berbilang Semuanya mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Abis kuas Ujian akhir semester Bawa transkrip nilai Bawa transkrip nilai Tauh Sini lo Dia lihat Lo Kan tiap bulan udah dikasih uang jajan Udah dibeliin motor Uang semester Gadget Ape Laptop Semua lengkap Kok ini bisa nilainya 2,0 Kata anaknya Papa Serahkan pada Allah Ini sudah Kehendak Allah Dengar ceramah Ustaz Sohman Jangan risau Jangan susah hati Kembalikan kepada Bapaknya setuju Inilah anak Yang sesat Tapi pakai dalil Yang dijadikannya dalil Ceramah Abdul Sohman lagi Saya tidak rido ini Tidak suka saya Memang semua ini terjadi Atas kehendak Allah La tataharaku Zarratu Illa Biiznillah Tidak bergerak Satu benih Satu biji Sawi Kalau payah Ngingat biji sawi Taik coro Coa Kecil Tidak bergerak Satu benih pun Di atas dunia ini Kecuali atas kehendak Allah Kalau tidak kata Allah Tidak terjadi Maka anak yang IP nya 2,0 Itu juga atas kehendak Lihat Betapa umat ini Sudah sesat Semua Dia Memang semua ini Terjadi atas Kuasa Allah Tapi tidak semua Diridai Allah Ini mesti dipahami dengan baik Kalau tidak rusak Tawahid kita Kalau ada orang Yang subuh ini Tidak ikut Dengan kita Jamaah Solat subuh Tidak ikut pengajian Bangun dia Jam 7 Bangun dia jam 7 Istrinya pulang Pengajian Mas Kok mas Tidak solat subuh Aku terlambat Ini pun Atas kehendak Allah Kalau ada yang Mengatakan Dia tidur itu Bukan karena Kehendak Allah Berarti Syirik Berarti ada Kuasa lain Di luar Kuasa Allah La hawla Wala kuwata Illya billah Bangun dia Kenapa mas Bangun jam 7 La hawla Wala kuwata Illya billah Jadi gimana Solusi ini Allah Beri kita Kuasa Allah Beri Abdul Somat Mata Allah Beri Abdul Somat Telinga Allah Beri Abdul Somat Hati Allah Beri Abdul Somat Akal Allah Beri Abdul Somat Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan Nabi Muhammad Tapi dia kirimkan Al-Quran Kepada kita Hudan Lin Lin Nas Maka kita Berada diantara Dua pilihan Demi jiwa Abdul Somat Dan penciptaannya Allah Berikan dua jalan Aku beri kau dua jalan Abdul Somat Jalan Fujur Bangun sampai jam 7 Jalan Takwa Bangun Mandi Solat Tajud Datang ke masjid Pilih mana Dua-duanya adalah Jalan Allah Dua-duanya adalah Milih Allah Dua-duanya adalah Kuasa Allah Tapi ada yang dimurkai Allah Ada yang diridai Allah Yang kita cari ini Ridha atau murka Allah Allahumma Inna Nas'aluka Ridha Kawal Jannah Wa Na'udhu Bika Min Sakatika Wannat Aku Minta Ridha Dijauhkan Dari Murkamu Jadi Anak yang IP 2,0 Tadi Ridha Allah Atau Murka Allah Kira-kira Sudah dapat Jawabannya Semua Kuasa Allah Semua Kehendak Allah Tidak ada Yang diluar Daripada Kuasa Allah Kalau ada yang mengatakan Dini diluar dari Kuasa Allah Sirik dia Berarti ada Kuasa lain Kalau begitu Ada kuasa Setan Maka Berarti Dia pakai Agama Zoroaster Ada agama Namanya Zoroaster Nama Nabinya Zaratustan Kata agama Zoroaster Zaratustan Tuhan itu dua Satu namanya Tuhan Ahriman Satu namanya Tuhan Ahura Mazda Satu Tuhan Baik Satu Tuhan Jahat Kalau kebetulan Dia baik Berarti Dia ikut Tuhan baik Kalau kebetulan Dia jahat Satu namanya Tuhan jahat Tuhan hitam Tuhan putih Black or white Dalam Islam Tidak ada Kita berkata La ilaha Illallah Tidak ada Tuhan Tidak ada yang disumbah La ma'abuda Bi'aqin illallah Ini mau saya jelaskan Jangan kita Berdalil Mengkambing Hitamkan Tuhan Banyak orang ini Ketika dia Tidak bisa Mendidik anaknya Na'uzubillah Pulang Dalam keadaan Hamil Dia pun Mengembalikannya Ditanya sama kawannya Kenapa anakmu bisa Sampai hamil Kita harus serahkan Pada Allah Itu kuasa Allah Tidak betul Bapak nanti pulang Tiba-tiba ketemu Anak-anak muda Di pos ronda Eh anak muda Kenapa kalian tidak Solat subuh ke masjid Yudhillu Bihi Kasira Banyak orang Yang disesatkan Allah Banyak orang Yang diberi Hidayah Oleh Allah Pak Haji Bapak termasuk Yang diberi Hidayah Kami ini yang disesatkan Allah Biarkan kami sesat Pak Haji pun Bingung Iya juga ya Sudah lah Kalau besok Biar ajalah kau sesat Apa enggak Kacau Orang dulu Kalau sesat Sesat aja Sekarang sesat Pakai ayat Warbiasa Zaman ini Bapak Ayatnya jangan Dipotong Ini bahayanya Kalau tukang khitan Baca ayat Banyak yang disesatkan Allah Banyak yang diberi Hidayah oleh Allah Baca ujung ayatnya Yang disesatkan Allah itu adalah Orang yang fasik Orang yang fasik itu Siapa? Orang yang dengan Penuh kesadaran Sehat akalnya Sehat otaknya Sehat acinya Sehat pikirannya Tapi dia tidak mau Menerima Islam Orang yang dengan Penuh kesadaran Buat dosa Buat maksiat Itu orang yang Fasik Allah tidak akan Berikan hidayah Kepada orang Yang fasik Wallahu la yahdil Qawmal Fasikin Jadi Kita mesti Memahami ini Dengan baik Tidak ada Yang di luar Kuasa Allah Kalau ada orang Berkata Bahwa itu Di luar kuasa Allah Berarti dia syirik Ada kekuasaan Selain daripada Kuasa Allah Sedangkan kita Berkata La syarika La ilaha illallah Wahdahu La syarikalah Lahul mulku Walahul abdu Yuhi Wa yumin Wa huwa Wa huwa Ala kulli syai'in Qadir Itu kalau dibaca Sepuluh kali Habis solat Subuh Dijaga Allah Sampai sore Itu maka tadi Kita Disini tadi Kita baca berapa kali Banyak yang Tidak ingat Dia tertidur Sepuluh tadi Lailah daulah syarika Lahul mulku Walahul habdu Yuhi Yuhi Wa huwa Ala kulli syai'in Qadir Kenapa Apa korelasi Bacaan itu Dengan kita Kenapa dijaga Allah Karena kita Sudah berserah Semuanya Kepada Allah Kalau kita Berserah Kepada Pak Kades Selamat Apa gak selamat Selamat Pak Kades Kuserahkan diriku Padamu Semuanya Berserah Ke wali kota Berserah Ke bupati Berserah Ke gubernur Berserah Ke presiden Berserah Ke PBB Kuserahkan Apa lagi Berserah Kepada Allah La ilaha illallah Tiada Tuhan Tiada sembahan Tiada agama Tiada apapun Illallah La syarikalah Tiada duanya Tiada sekutu Tiada partner Baginya Lahul mulku Kekuasaan Hanya punya dia Walahul hamdu Puja puji Hanya pindik dia Yuhyi Dia menghidupkan Wayumid Dia mematikan Wahuwa ala Kulli syai'in qadir Dia kuasa Atas segala sesuatu Habis Kita tak punya Apa-apa Lalu yang keluar Dari mulut Abdul Somad Ini suara siapa Suara Abdul Somad Dari siapa Dari Allah Dipakai untuk baik Dapat pahala Dipakai untuk tak baik Dapat dosa Tergantung kita Juklaknya sudah ada Namanya apa Statuta Yang nyusun siapa FIFA Main bola aja ada aturannya Apalagi hidup Main bola itu kan Cuma ngejar-ngejar bola Sudah dapat Kasih orang lain Lucu juga Kejarnya Setengah mati pun Tanpanting Sudah dapat Kasih orang lain Sudah dapat Kasih orang lain Yang gak mau Kasih ke orang lain Cuma keeper Itu aja Sudah dapat Pegangnya Apa maknanya Sedangkan permainan Saja ada aturannya Apalagi Hidup Hidup ini Kalau tidak ikut aturan Aturan siapa yang kita ikut Aturan Allah Apa nama kitabnya Zalikal kitab La raiba Fi Inilah aturan hidup Yang tidak ada keraguan La raiba Tak ada keraguan Di dalamnya Hudan Menjadi petunjuk Bukan Bagi siapa hudan Lil Mut Taqid Bagi orang yang takut Kepada Allah Ini yang datang subuh ini Semuanya orang-orang Yang takut kepada Allah Walaupun setengahnya Ada juga yang takut Kepada istri Karena Istri dia Solihah Mas tanpa lo sampai Enggak Datang Salat subuh Pengajian Ustaz Somad Nanti Awas Akhirnya dia datang Rahimallahumra'atan Allah mencurahkan rahmatnya Kepada perempuan Ayqaza Ayqaza Zawjaha Yang membangunkan Suaminya Allah merahmati Seorang perempuan Yang membangunkan Suaminya Lalu mengajaknya Solat Walaupun hukum Asalnya Suami Itu yang membangunkan Istrinya Tapi sekarang Sudah banyak Terbalik-balik Enggak jelas lagi Mana bek Mana kipir Striker Semuanya Kadang-kadang Striker jaga tiang gawang Akhirnya Ngaji Untuk meluruskan Pemahaman Tidak ada Sesuatu pun Yang terjadi Di luar Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Memang betul Tapi jangan sampai Kita jadi nyasar Jadi sesat Nama Kelompoknya Jabariah Jabar Artinya Terpaksa Kata kelompok Jabariah Kita hidup Ini terpaksa Tidak ada Daya Tidak ada Upaya Seperti Wayang Yang dimainkan Oleh Dalam Seperti Pokok Kayu Yang dihembus Angin Tak ada Kuasa Untuk Melawan Maka Orang-orang Yang sedemikian Ini Sudah keluar Daripada Ahlus Sunnah Waljamaah Kenapa kamu berzina Sebetulnya Saya tidak ada Kemauan Untuk berzina Terus Kenapa berzina Ini sudah Takdir Allah Kenapa kau minum Kamar Kenapa kau mabuk Sebetulnya Saya tidak mau Mabuk Terus Tiba-tiba Saja teman Datang Ngajak nyabu Akhirnya Saya ikut Kenapa kamu ikut Oh Kapir Kok bisa kapir Dia Pak Ustadz Karena dia Mengingkari Ayat-ayat Allah Dalam Al-Quran Kenapa kau Percaya pada Ayat yang ini Tapi kau tolak Ayat yang ini Kalau mau Terima Quran Terimalah Quran itu Secara Komplet 100% Kalau mau Download Yang download Cuma 75 Batal Ceramahnya Tidak lengkap Download sampai habis Tonton Subscribe Like And share Jangan pemahamannya Sepotong-sepotong Memang betul Allah berkata Apa pun yang kau lakukan Itu adalah Kehendak Allah Memang betul Allah yang punya kuasa Allah memberikan Kudrat Allah memberikan Iradat Tapi ada yang diridai Allah Ada yang dimurkai Allah Pagi ini Kita katakan Raditu Willahi Rabbah Zina Murka apa ridho Murka Kamar Murka apa ridho Murka Kenapa mulut kita Berkata murka Tapi perbuatan kita Mengikut murka Maka yang kita minta Adalah Ridho Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah kita Berusaha Berusaha itu Bahasa Arabnya Ikhtiar Tapi udah jadi bahasa kita Pak Ustadz Iya Ikhtiar Bapak kenapa jualan Kenapa dagang Kenapa bisnis Kenapa bekerja Ini adalah Ikhtiar Ikhtiar itu artinya Pilihan Ada saatnya kita Punya pilihan Tapi ada saatnya Kita tidak bisa memilih Abdul Somad Menjadi orang Melayu Dari Sumatera Itu ikhtiar Atau terserah Allah Terserah Allah Gak bisa saya request Ya Allah Aku ingin jadi orang Betawi Jakarta Gak bisa Allah dulu gak ada ngasih kertas Kau mau jadi apa A Arab B Betawi C Cina Bisa Dulu banyak orang Mau jadi orang Cina Ganteng Putih Ternyata sekarang ketakutan Wuhan Itu bukan pilihan kita Maka kita gak boleh benci orang Karena sukunya Saya benci sama tiang oa Saya benci sama Bule Saya benci Gak bisa Karena itu bukan pilihan dia Itu pilihan siapa Pilihan Allah Membenci orang Karena sukunya Berarti membenci Yang memilihkan suku itu Untuk dia Berarti benci Allah Tauhidnya rusak Mana akidahmu Al-Sunnah wal-Jamaah Tapi ada saatnya kita Memilih Saya Saya diberikan pilihan Antara ceramah berdiri Atau duduk Saya pilih duduk Ngapain diri Udah bola balik Ceramah berdiri Di tanah lapang berdiri Di stadion berdiri Di masjid Ya duduk Ini gak sopan Karena di depan Habaib Di kanan Habaib Di depan duduk di kursi Ini kalau lama-lama Terus lama duduk di kursi ini Bisa jadi Fir'aun Oleh seluruh itu Maka Kita mesti faham Ada saatnya memilih Ada di depan mata kita Khomar Mabuk Menusah akal Tapi juga di depan kita Ada air zam-zam Mana yang kita pilih Zam-zam Kenapa pilih zam-zam Lima syuribalah Air zam-zam Dapat seperti yang kau niatkan Allahumma inni as'aluka Ilman nafi'an Warizqan wasi'an Wasi'an Minkulida'in Wasaqamin Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Bisa gak bacaan Itu dialihkan ke Khomar Gak bisa Tiba-tiba doa Untuk zam-zam Dialihkannya ke Khomar Allahumma inni as'aluka Ilman nafi'an Warizqan wasi'an Wasi'an Minkulida'in Loh kok entah minum ini Khomar syari'ah Gak bisa Allah sudah Innamal ghamru Wal-maisir Wal-ansab Wal-azlam Rijesun Najis ini Min amali syaitan Perbuatan syaitan Fajitan ibu Jauhi Sepakat semua orang Jakarta Bahwa Khomar ini boleh Apakah berubah hukumnya? Tidak Agama ini bukan kesepakatan Agama ini bukan kesepakatan orang banyak Tanzilal azizin Yasin Wal-Quranil hakim inna kaka kaka itu siapa? Muhammad SAW inna kaka laminal mursalin lamnya mesti pendek laminal mursalin lam itu kalau dibaca pendek sungguh engkau adalah seorang rasul tapi orang sekarang asal lampanya inna kaka laminal mursalin sesungguhnya engkau bukan rasul berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran kenapa? enggak betul panjang pendek alhamdulillah saya enggak pernah salah baca Quran kenapa? enggak pernah baca baca Quran Quran itu dibaca dulu setelah dibaca lalu kemudian direnungkan maknanya tapi kita enggak akan tahu bagaimana bunyi hurufnya kalau enggak dengar dengar baik-baik dengarkan saya rasa sholat subuh ini bukan main nikmat nikmat mendengar suara mendengar ayatnya hanyut seperti naik kapal panderwik yang belum tenggelam nasya Allah setelah diumumkan sama protokol barulah saya dapat jawabannya rupanya khorinya pemenang musabah koh tilawati Quran internasional dikumpul seluruh orang di dunia ini beliau juara satu bayangkan bangga enggak jadi orang Indonesia bangga bangga kita kadang kalau kita dengar suara orang Indonesia ini ngaji enggak kita lihat wajahnya kita sangka orang Arab harus dilihat eh orang Indonesia sehebat-hebatnya orang India tetap susah bilang T enggak bisa orang kita semuanya bisa orang India enggak bisa bilang T everything to real sehebat-hebatnya orang Turki itu enggak bilang kap itu C Allahu Akbar orang kita semua huruf itu bisa pas kenapa? semua dia makan batu dia makan pisau dia makan lidah lidah orang Indonesia ini lembut halus ya gara-gara itu batu gilingan tipis pisau potong rujak tipis semuanya bangga tak jadi orang Indonesia? bangga batu dan kayu jadi tanaman saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT nikmat besar ini kita syukuri dengan apa? dengan ikhtiar ikhtiar kita memilih ingin menjadi bangsa yang kuat atau menjadi lemah ingin menjadi orang yang terjajah atau menjadi orang yang berjihad visabilillah jadi jangan salahkan ulama tasawuf ini banyak yang mengalangkan apa itu ulama tasawuf? cuma zikir berserah kepada Allah loh itu yang dibuang Belanda ke Afrika Selatan Kapton Syekh Yusuf Makassar itu Mursyid Tarekat Khalwatiah nama lengkapnya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati Taj Mahkota Khalwati Khalwatiah yang sebelumnya dia juga mendapat Ba'at Tarekat Shattariah dari Syekh gurunya di Aceh namanya Syekh Abdurra'ub As-Singkili Syekh Abdurra'ub As-Singkili mendapat itu dari kota Al-Madinah Al-Munawarah dari gurunya lupa namanya apa maknanya? jadi mereka itu bukan cuma memetik tasbih berzikir sampai tertidur bukan ada masanya mereka memilih ada masanya mereka memilih melawan Belanda akhirnya mereka membuat pergerakan dibuanglah dia ke Ceylon C-E-Y-L-O-N dimana itu Ceylon itu sekarang? Ceylon di Sri Lanka orang Arab menyebutnya Baladus Sailan Sailan tapi itu sekarang Sri Lanka dibuang dia di Sri Lanka bukan berarti dia putus asa stres depresi di Sri Lanka lalu nyari sungai terjun enggak di Sri Lanka dia tetap berdakwa akhirnya banyak orang Sri Lanka itu yang masuk Islam ini orang Belanda sudah mulai pusing dibiarkan di Makassar dia banyak dibuang dia ke Sri Lanka eh berdakwa juga kalau begitu kita buang ke tempat yang lebih jauh lagi dibuang ke Kepon Afrika Selatan di Afrika Selatan juga berdakwa tidak ada putus asa ini baru dibuli 2-3 hari udah putus asa siapa itu? Ustaz Salman menaruh dibuli tapi begitu melihat jamaah subuh ini bangkit semangat lagi takbir saya membangunkan yang mengantuk-ngantuk aja udah ada sebagian saya tadi mulai ceramah jam 6.15 sekarang sudah jam jam 5.15 sekarang jam 6.15 waktu itu sudah 30 menit artinya apa? setan sudah 30 menit kipas ini nabok setan sudah mulai-mulai berhasil sudah mulai-mulai berhasil ada yang duduk di bulu matanya makanya begitu saya takbir tadi terbang terbang habis potong panting setan orang kemarin kentutlah Ustaz ini kata setan marah dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT ada yang samping ini gak bisa melihat dengar suara aja nah itu pahalanya besar juga itu karena penasaran itu juga pahala ada yang di belakang sana berdiri jauh Ustaz itu kecil nampaknya nah itu juga pahalanya luar biasa mudah-mudahan semua kita masuk surga Amin Iza sa'altum Allah kalau kamu memohon meminta kepada Allah fas'aluhul firdaus mintalah surga yang paling tinggi namanya surga jannatul firdaus makanya minta Allahumma adekilnal jannata firdausal a'la masukkan kami ke dalam surga jannatul firdaus yang paling tinggi bahasa Arabnya firdaus orang barat payah nyebut fa sulit dia nyebut firdaus terus apa kata dia paradise nama anak bapak siapa paradise di KTP firdaus 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 jannatul firdaus kata Nabi kalau minta minta surga jannatul firdaus tapi gak semua orang pede minta firdaus ada juga yang gak sepede ilahi lastu lil firdaus si ahla kata dia ya Allah aku gak layak masuk jannatul firdaus Nabi suruh minta firdaus dia bilang aku gak layak jadi kalau gitu kau masukkan neraka aja kalau gitu kalau gitu kau gak layak masuk firdaus kalau gitu masuk neraka aja aku gak kuat terus kau mau kemana ya kalau bisa janganlah sampai masuk neraka yaudah nanti masuk aja di rayu Allah itu di rayu ini banyak orang sekarang orang maksa gimana nanti bentak-bentak Allah kata malaikat kata malaikat ini aku sentil masuk ke tanah lapisku Allah itu di rayu minta kepada Allah ada dulu saya baca buku buku Taranum Taranum itu kalau baca Quran kan ada lagunya Bayati Soba Sika Nahawan Jaharka Ras katanya di buku itu buku itu saya ketemu di bandar Seribegawan saya sebetulnya mau cerita bahwa saya ini bukan cuma masuk hutan aja pernah juga saya ke Brunei disitu disebutkannya Nabi SAW katanya disitu yang nulis itu ulama ahli kiruat dari Suriah Nabi katanya kalau sholat itu bacaan fatihahnya lagunya Jaharka gimana bunyi Jaharka itu kita dengarkan kori kita saya gak pandai Bayati Soba Sika Nahawan Jaharka dengarkan baik-baik rekam share terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Al-Fatihah Jazakum Allah Barakallah Fik Ahsanallahu Ilaik Mata'atana Abisautik Masya Allah Kassarallahu Amthalak Semoga Allah memperbanyak anak-anak cucu kita yang punya suara bagus tajwidnya bagus akhlaknya bagus Allah Maj'al Abna'ana wa banatina min hurfazil Quran Jadikan anak cucu keturunan kami menjadi para penghapal Quran Ya Allah Begitulah lantunan yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Rabbil Alamin Ada kelembutan Ada kebaikan Hati ini suka yang lembut-lembut sebagaimana mata suka yang lembut-lembut Laqada zayyanna sama'at dunya bi zinati nil kawakib kami hiasi langit-langit itu dengan bintang gemintang zayyanna kami hiasi bi zinati zinati dengan perhiasan kalau mata suka dengan yang indah bintang gemintang maka telinga juga suka dengan suara yang yang lemah-lembut maka dicari imam itu ini khusus imam subuh ini aja atau tiap subuh kadang-kadang hadir Alhamdulillah anak-anak-anak kita dilatih ditahfiz Quran untuk apa kita ada pilihan ini mau kita pilih imam yang baik kita pilih khotib yang baik kita pilih masjid yang baik atau kita biarkan saja agama ini mengalir harus ada usaha dan ikhtiar dari kita sehingga kalau sudah ikhtiar tidak juga terjadi itu sudah di luar kuasa kita berarti ada skenario yang lebih indah yaitu kuasa Allah tapi sebelum ikhtiar belum apa-apa kenapa masjid kita kosong udahlah itu udah kehendak Allah itu salah kita ini banyak kadang-kadang imam ini lebih banyak batuknya daripada ayatnya tapi gak bisa kita salahkan imamnya kenapa gak diganti imam yang lain kenapa itu dari dulu yang maju Pak Ustaz kalau gak ada bapak itu gak ada solat berjamaah di masjid ini dialah yang dialih dulu sejak bapak kita dia jadi imam sampai ke kita bukan berarti dia gak mau digantikan memang gak ada yang siap menggantikan mau jadi pejabat banyak yang siap belum mati pejabat aslinya di santen banyak yang siap menggantikan menjadi pengusaha pengusaha bisnismen banyak yang menggantikan deputi-deputi siap menduduki tapi Allah kalau mencabut ilmu itu tidak mencabut seperti pohon kayu yang dicabut dengan akarnya tidak bagaimana Allah mencabut ilmu ketika ulama dicabut maka meninggal dunia ulama habis sampai saya di Mesir silaturahim ke rumah doktor Profesor Dokter Mahmud Sa'id Mamdum kitabnya saya lihat satu meter buku saya yang selama ini saya ceramah itu dalam buku saya 37 masalah populer 444 halawan saya sudah merasa besar saya tengok bukunya satu meter terasa saya sebesar kutil anak minin Abdul Samad dari mana min Indonesia yang ta'arif seh jundan katanya jundan saya perasaan tidak pernah jundan rupanya yang dia maksud adalah Habib jindan kakeknya Habib Novel bin jindan musnid kata dia musnid artinya sanat dia banyak ahli sanat kitab-kitab sanat sanat mazhab syafi'i sanat atidak as'ari sanat sampai kepada ulama syafi'iyah kalau inti nanti ke Jakarta cari perpustakaannya banyak kitab-kitab dia banyak manuskrip-manuskrip buku-buku tulisan tangannya setelah beliau meninggal dunia hilang setengah sanat yang tidak diturunkan karena mereka dulu memberikan sanat itu bukan asal sembarangan dia lihat bagaimana akhlaknya baca kitabnya tawaduknya jauh daripada sum'ah jauh daripada riyah bukan sekedar mengumpulkan ijazah ketemu ni ijazah 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 orang banyak ilmu itu bukan yang banyak meriwayatan haddasana fulan khala fulan haddasani fulan akhbarani fulan bukan tapi orang yang dengan banyak ilmu datang takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau semakin dengar pengajian makin takut pada Allah teruskan kalau makin banyak zikir makin takut pada Allah teruskan tapi kalau makin banyak ngaji hanya makin petantang petenteng sok jago sok hebat gunanya untuk mendebat ulama membodohi orang tak mencium bau surga siapa yang mencari ilmu yang semestinya untuk mencari ridha Allah tapi justru dia pakai untuk mendebat ulama dia pakai untuk menyalahkan orang dia pakai untuk membodohi orang tidak mencium bau surga padahal bau surga sudah tercium dari jarak 500 ribu tahun perjalanan cahaya dia jangan kan masuk surga mencium baunya aja enggak ma'amuzubillah insyaallah kita semua mencari ilmu untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita bisa memilah dan memilih mana hak mana hak sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hak mana hak mana hak mana hak Allah suruh sudah habis waktu padahal saya masih ada 15 menit lagi rupanya itu artinya terbit matahari hebatnya masjid kita asal terbit matahari langsung dia kasih bunyi terbit matahari saat terbit matahari itu matahari itu bulat bulat kan matahari itu bulat begitu terbit matahari datang setan menghampiri ini matahari bulat datang setan menghampiri makanya waktu ini waktu terbit matahari ini disebut dengan waktu kornai syaitan kor tanduk kornai dua tanduk syaitan dua tanduk setan zul punya zul kornain yang punya dua tanduk kornai dua tanduk setan sampai berapa lama setan menghampiri matahari ini faidaram setinggi tombak jadi kalau ditegakkan tombak di atas tanah segini tinggi tombak lalu kemudian matahari ini naik setinggi tombak itulah makanya selama matahari naik setinggi tombak kita tidak boleh solat kenapa tasyabuh menyerupai orang musyrik jahiliah karena mereka menyembah setan menyembah setan menyembah berhala berhala itu di dalamnya ada setan selama naiknya waktu dua tanduk setan ini 12 menit setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit jadi sekarang jam 6 jam 6.12 baru boleh solat sunat israf maghrib jam berapa maghrib 6 6.16 itu mudahnya kalau kita gak punya kalender kapan baru boleh solat sunat israf mudah saja lihat maghrib kalau maghrib 6.16 maka kita baru boleh solat nanti jam 6 16 tadi ustadz bilang 12 kenapa 16 kalau pas 12 kadang setan ini molor juga dia gak pas jam 12 langsung cabut enggak bisa jadi dia nongkrong-nongkrong dulu ngopi-ngopi dulu itu maka dilewatkan digenapkan jadi kadang makanya ustadz kadang sebenarnya waktu dua tanduk saya 12 tapi supaya mudah ingat atau lebih ikhtiat lebih hati-hati maka kita genapkan jadi 15 itu maka 6.16 semua ada dalilnya lewat 6.16 baru solat sunat usalli sunat al-ishraqah rak'ataini lillahi ta'ala tapi kata guru saya solat duha apa ustad? kalau cukup tiga syarat namanya israq kalau gak cukup tiga syarat namanya duha tiga syarat itu apa? solat subuh berjamaah setelah solat subuh berjamaah duduk berzikir gak keluar masjid sampai terbit matahari kalau cukup tiga syarat solat dia namanya solat sunat israqah habis solat subuh pulang ke rumah masak sarapan pas mau kerja 6.30 solat sunat solat apa namanya? duha karena gak cukup tiga syarat gak usah kelahi gara-gara itu Allahu Akbar eh israq apa duha ya? gak sah karena niat itu sebelum takbir atau dalam takbir ada orang niatnya sebelum takbir dia niat dulu Allahuakbar tapi ada niatnya di dalam takbir Allahuakbar itu kalau siapa yang takbirnya panjang itu berarti dia berniatnya di dalam takbir tapi apa imam imam takbirnya pendek Allahuakbar yang belakang itu yang panjang Allahuakbar imam itu takbirnya pendek karena dalam mazhab hambali niatnya bukan dalam takbir tapi sebelum takbir mazhab syafi'i niatnya dalam takbir saya kalau takbir panjang Allahuakbar karena saya masang niat dalam takbir jamaah niatnya sebelum takbir daripada dalam dalam takbir dalam takbir sah sebelum takbir sah yang gak sah itu setelah takbir ujuk-ujuk masuk masjid Allahuakbar eh ini duha jadi yang kita bahas ini kebanyakan adalah amal-amalan yang sifatnya ikhtiari pilihan yang bisa kita pilih ada pun yang gak bisa kita pilih gimana mau kita bahas kalau kita tidak bisa memilih yang bisa kita lakukan hanya sabar mengandung anak tiap hari tiap malam doa berikan aku anak yang soleh berikan aku anak yang baik dijaga cek ke dokter USG lahir anak lucu cantik mungil tapi ternyata apa yang terjadi rupanya dia kena penyakit sindrom autis itu kemauan kita atau kehendak Allah kehendak Allah kalau gak ritu banyak orang membuang anak sekarang dimasukkannya ke kreset campakannya dibuangnya ke kali malu punya anak bahkan sebelum lahir sudah dibunuh duluan kata dokter wah ini cacat nih kalau lahir kita bunuh aja ya nah bunuh ajalah malu dibunuh tapi ada seorang ibu mengatakan tidak biarkan dia lahir dok dia buah hati belayan jiwaku tapi ini nantinya akan menyusahkan saja biar jaga dijaganya anak ini yang sudah diponis harus dibunuh dijaganya dijaganya anak itu sekarang hafal Quran dokter yang ponis itu gak bisa baca Quran dokter-dokter yang tersinggung karena beberapa orang tersinggung dengar cerah masanya pulang mati ada masanya kita bisa memilih bu tapi ada masanya kita tidak bisa memilih makanya katakan anakku aku tak pernah meminta kau jadi anakku sebagaimana kau tak pernah meminta aku menjadi ibu ini takdir Allah ini kuasa Allah Allah yang menyuruh malaikat membawa ruh itu untuk memilih rahim mana yang mau dia masuk kita gak pernah request dulu aku mau masuk ke rahim ratu Elizabeth gak pernah minta makanya kalau ada anak memahami itu dia tidak akan malu mengakli orang tuanya aku malu punya ibu seperti kamu loh emangnya kita dulu milih tidak ibu dulu milih punya anak enggak bapak dulu milih mau punya ibu seperti ini tidak bagaimanapun bentuk ibu kita itu dia adalah ibu kita yang sudah meninggal ibunya tidak ada cara lain kecuali mengirimkan al-fatihah Allah ma'firlaha warhamah wa'afiyah wa'afu'anah tapi yang masih hidup sebelum pulang nanti dari sini beli makanan yang paling dia suka bawa ke rumahnya suapkan belikan makanan minuman pakaian yang paling dia suka kerudung yang paling dia sayang cincin kalau ada duit jangan belikan yang imitasi sakit hatinya pasangkan suapkan pakaikan cium tangannya peluk tangannya peluk badannya cium keningnya luar biasa bagi yang punya ibu bagi yang sudah tak ada apa boleh buat menangis meneteskan air mata darah bahwa engkau punya ibu itu itu bukan pilihanmu itu pilihan Allah tapi bahwa engkau berbakti atau melawan menjadi anak yang baik atau durhaka itu adalah pilih pilihan jangan sampai salah pilih hidup ini singkat hidup ini pendek tapi kalau sampai kau salah maka azab yang akan kau terima nanti di akhirat khadidina fiha abadah Allah beri kita pilihan orang beriman dan beramal soleh tempatnya surga ada pun orang yang kafir ingkar tak mau menerima hidayah maka dia akan menjadi penghuni neraka sekarang kita sedang berada di simpang jalan pilih mana Alhamdulillah beberapa kali pilihan kita benar tadi malam sebelum tidur memilih yang benar Bismillah bangun malam pilihannya benar Alhamdulillah benar apa salah ini benar bangun bunyi jam jam 3 bangun atau tidur bangun atau tidur kata setan tidur tidur tapi malaikat mengajak dia bangun bangun yayuhal muzzammil wahai orang yang berselimut yayuhal mudastir wahai orang yang berselimut boom bangun dia lawan soal itu pilihan dia benar lalu kemudian antara solat ke masjid atau di rumah ya ke masjid atau di rumah ya ke masjid atau di rumah ya ternyata dia pilih ke masjid lagi-lagi pilihan dia benar habis solat ada pengumuman mari kita dengar tausiyah yang akan disampaikan dengar ceramah kata setan jangan tonton youtube aja tapi dia berkata enggak aku mau mendengar ini pilihannya benar setan berbisik lagi nanti kalau kau tonton tiba-tiba kau terlambat masuk kantor ini hari macet habis hujan tau tapi dia katakan tidak insyaallah lagi-lagi pilihan kita benar habis itu sampai ke kantor datang orang buat duit satu koper pak ini tolong gulkan proyek saya kata setan ambil kata malaikat jangan ini haram kata setan ambil haram setan keluarkan dua setengah persen bawa umroh ke makah kau pergi aja ke makah nanti sampai disana kau menangis di pintu kaba insyaallah ini bersih iya juga ya akhirnya pilihan kita salah ditangkap KPK ketika ditanya sama hakim kenapa kamu ambil duit satu koper ini ini adalah kehendak Allah saat itu kita sedang salah atau benar salah dua kali yang pertama salah saat memilih yang kedua salah menyalahkan Allah padahal keputusan kita yang salah itu sebenarnya ingin disampaikan pada subuh yang penuh dengan kemuliaan ini kira-kira ceramah saya ini bisa dipahami kadang saya dengar ceramah orang gak paham iya pernah suatu hari waktu di hotel kami acara seminar saya duduk sama kawan-kawan saya kawan saya nanya di sebelah udah setengah jam dia ngomong kawan saya nanya mat 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 dia gak manggil ustad mat aja mat katanya ya kok paham gak apa yang dia bilang enggak saya bilang dia dapat gelar profesor itu karena kita gak paham kalau kita paham dia LCMA saya khawatir kena gelar banyak ini akhirnya orang yang gak paham makanya saya selalu 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 tanya di kelas pun gitu juga kalau saya ngajar gimana mahasiswa paham paham enggak pak saya ulang dua kali gimana paham enggak pak saya ulang tiga kali udah tiga kali saya ulang saya tanya kalau yang keluar apa aku keluar udah tiga kali pulang tak juga paham karena kalau terus kuteruskan ada dua kemungkinan kalau dia stress saya stress mudah-mudahan kita diberikan kepahaman bukan sekedar ilmu karena nabi mendoakan sayyidina abdullah bin abbas itu Allahumma faqih bukan sekedar alimhu enggak tapi Allahumma faqih pahamkan dia agama apa makna pahamkan mengerti substansi makna agama jangan hanya beragama sekedar sim simbol inti agamanya apa salam kedamaian sehingga dengan berislam ini kita menjadi damai tapi katanya islam itu bersahadat tujuan bersahadat supaya kita mengakui Allah dan Rasulullah apa tujuan kita sholat apa tujuan puasa apa tujuan kita haji tujuan haji adalah jangan nakal secara seksual wala fusuqa jangan nakal non seksual wala jidal jangan nakal lidah kasar cacimaki sumpah serapak ustaz-sumat cuma pandai ngomong aja dia kalau ceramah kasar saya bukan kasar suara aja keras hati lembut kalau tak percaya belahlah dadaku tapi yang duduk diatas ini belum tentu lebih mulia daripada yang berdiri di ujung sana boleh jadi yang berdiri di ujung sana lebih dulu masuk surga daripada yang duduk jangan diamin kan kadang jamaannya pas saya ngomong gitu boleh jadi yang duduk disana lebih dulu masuk surga daripada yang disini amin intinya jangan merasa kita ini lebih baik lebih baik kita ini orang yang paling banyak dosa Abdul Somad kau duduk di kursi ngomong di dengar orang bukan karena kau hebat tapi karena Allah masih sayang segala air cacatmu ditutupi Allah kata Agil kalau Allah mau dia bukakan semua rahasia yaumatub pada saat itu dibukakan Allah segala rahasia jangankan aib jangankan cacat jangankan dosa dibukakan Allah tubuh daging kulit kita yang boleh terbuka laki-laki itu kan yang ditutup cuma dari pusat ke lutut kalau dadaannya dibuka dosa gak enggak tapi kalau dibukakan Allah makanya ditutup sampai tiga lapis penutupnya singlet satu baju satu pakai sorban supaya kenapa dipakai sorban supaya orang yakin ini ustaz betapa kita ini hanya ditutup oleh aksesoris nakanya kita beragama faqih paham mengerti substansi makna agama hablumin Allahnya baik hablumin nasnya baik sholat berjamaah ke masjid hubungan baik dijaga dengan manusia saling mendoakan ada silap salah minta maaf maukah bapak ibu memaafkan segala silap salah saya selama menyampaikan tausiah ini dah selesai habis 60 menit sehebat apapun iman Abu Bakar Siddiq sudah 13 tahun masuk islam dididik digembleng dengan tawhid bersedekahnya emasnya sebesar batu yang digulung dalam kain tapi ketika musyrik jahiliah datang menyerang naik ke atas jabal sur Abu Bakar itu ada rasa takut cemasnya atau tidak ada apa kata nabi menguatkan Abu Bakar mazannuka bisnaini fallahu sali suhumah Abu Bakar jangan kau sangka kita di gua ini cuma berdua disini fallahu sali suhumah Allah yang ketiga andai kau katakan kita berdua disini Allah ketiga andai kita disini berempat Allah kelima andai disini kita berenam Allah ketujuh makanya kalau sedang susah hati katakan ada Allah itulah maka kita bertasbih la ilaha stress depresi ambil tasbih la ilaha ilallah la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha rasakan kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun dari belakang akan mengejar menangkap memuluh mempancung kepala di depan laut merah lanjutkan ke depan mati laut merah mundur ke belakang Fir'aun apa kata Bani Israel inna lamudrakun inna lamudrakun kita akan tertangkap Musa kita akan mati Musa apa kata Musa kalla kalla inna ma'iya rabbi bersamaku ada Allah stress depresi mau terkencing maaf mau mencret rasanya kenapa debit kolektor sudah ada di luar gas-gasnya apa yang bisa dilakukan apakah kita masuk ke kamar mandi minum racun tikus enggak minum sampu enggak mati bui-buih aja mulut yakinkan dirimu bahwa kau salah mengaku aku akan bayar aku akan bayar pak tapi sekarang aku belum mampu aku akan bayar sampai masanya aku bayar dia bentak bentak lagi kapan kau bayar nanti aku bayar cerayakan bentakan yang berisi kekuatan pertolongan dari Allah dia pula yang pucat iyalah pulang dulu dicabutnya pedangnya Nabi waktu itu sedang sendirian di bawah pohon kurma sahabat-sahabat sedang jauh ya Muhammad kemarin sahabatmu banyak sekarang kalau aku pancung kepalamu siapa yang menolongmu kata Doa Sur apa kata Nabi satu kalimat Allah jatuh pedangnya dari mana kekuatan itu datang dari Allah mana ada kekuatan kita saya ketika ceramah pulang dari ceramah awal-awal firal awal-awal jamaah ramai saya bawa ibu saya ilmar kumma saya pas pulang ke rumah dia nanya kau punya rajin dia kenapa saya bilang kok banyak sekali orang dengar ucapanmu berarti kau pakai pelet saya bilang tidak saya tidak tahu ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak ada daya kita tidak ada upaya banyak juga orang ngomong memukau disenangi pedenya luar biasa rupanya pakai sabu-sabu orang pakai sabu itu pedenya luar biasa hai guys rupanya error otaknya nakanya yang kita tanamkan ke anak-anak kita adalah keyakinan nak bahwa kau senantiasa bersama dengan Allah mama tidur kamar sebelah kamu tidur sini mama takut ada hantu ada Allah Allah makanya tulisan di buat Allah la ilaha illallah tenang ya nak ada spiderman gimana menanamkan spiderman kepada anak akhirnya dia bukan gini kalau ditanamkan ada Allah dia akan Allah ustadz pun gitu dari jauh pengalaman saya banyak ustadz maka yang kita tanamkan ini adalah Allah saat kau senang nak saat kau kaya ada Allah makanya aku jangan sombong bersyukur pada Allah saat kau susah jangan stres jangan depresi kenapa karena ada tempat kau mengadu iya karena abudu iya itu yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh barakah ini kita tidak pernah berpisah kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa bapak ibu selalu mendoakan saya betul yang bilang betul yang mendoakan aja yang gak jangan kami selalu mendoakan ustad tapi nama ustad gak kami sebut kapan bapak mendoakan saya ketika bapak berkata dan saya juga mendoakan bapak ketika saya mendoakan nabi dan bapak masuk dalam doa itu kenapa karena bapak adalah orang orang yang saling pas saya ngomong gitu ibu-ibu nangis berarti kami gak masuk karena disitu mesoknya karena ustad yang merasa tertekan kalau gitu kita tambah kalau sudah disebutkan laki-laki maka automatically perempuan masuk begitu kaedahnya makanya kalau tidak paham banyak perempuan gak puasa kamu kenapa gak puasa lu ayatnya untuk laki-laki laki-laki perempuan gak puasa kaedahnya kalau disebutkan laki-laki perempuan masuk tapi kalau disebutkan perempuan laki-laki enggak begitu pelajari bahasa Arab ini bahasa Inggris mantap bahasa Arab gak belajar tidak ada masa terlambat untuk belajar menonton ilmu itu sampai yang lahat itu bukan teori menonton ilmu sampai liang lahat itu mana prakteknya buktinya orang sudah liang lahat pun tetap dibacakan talqin hai jenazah kalau datang nanti malaikat bertanya kepada mu merabuka katakan Allah merabuka katakan Muhammad makita buka katakan Al-Quran untuk apa orang mati diajari sebenarnya itu adalah mengamalkan minal mahdi hadisnya riwayat imam abu umama al-bahili kata imam al-hafiz ibn hajar al-askalani isnaduhu jayyid hadis tentang talqin orang mati jangan ingkari orang mentalkinkan imam ibn hajar al-askalani ahli hadis yang membolehkan ahli hadis yang melarang ahli hadis di akhir majlis mari kita sama berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan lindungan Allah Allahumma faqihna fid din dalamkan ilmu agama kami ya Allah muallimna ta'wil ajarkan kami pemahaman Quran dan sunnah yang benar pulang kami dari sini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa wala aiban illa satartah tutupi aib cacat kami ya Allah wala dainan illa kazaitah tolong kami mulunasi hutang pihutang kami ya Allah wala maridhan illa syafaitah ada diantara kami yang sakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah keluarga kami yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya segala hajat dunia hajat akhirat maka tunaikan tolong kami untuk menunaikannya ya Allah rabbana filana dhunubana ampunkan dosa kami wali abaina ayah kami wali umahatina ibu kami wali azwajina pasangan hidup kami wali zurriyatina anak cucu keturunan kami wali man khadarana semua yang hadir di majlis ini ya Allah rabbana atina fil dunia hasanah wa fil akhirat hasanah wa kinadabal nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim terima kasih segala perhatian mohon maaf segala silap kesalahan tetap saling mendoakan jaga ketertiban sampah-sampah bawa buang tempatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh